Hai yukannya saya apa yang Yesus kerjakan orang Islam tidak kerjakan puasa sunat ya kan sholat sujud-sujud kita puas kita lakukan mentuhankan satu awal makan babi tidak makan babi makanya dulu babi saya bilang gini kok kalau seandainya babi itu makanan para nabi atau makanan yang baik tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi masukin babi masukin tuh setan ke situ karena memang babi ini tidak dimakan bukan konsumsi manusia dari babi bukan makanan bukan makanan sehingga roh dahat itu diusir ke situ bergabung dalam darah dan tubuhnya makanya tapi ragu dengan pendeta kita ini makan setan ini haleluya salam kemenangan iman buat kita semua yang percaya Yesus dimanapun kita berada baru saja kita menyaksikan sebuah video pendek bagaimana diskusi para mu'alaf saudara yang terkasih mereka diskusi bahwa Islam melakukan apa yang Yesus lakukan namun ada satu yang mereka melakukan yaitu percaya Yesus dan baptis yang kedua Islam tidak makan daging babi karena haram saudara yang terkasih surga itu bukan urusan soal makan dan minum namun saudara yang terkasih orang-orang Kristen itu luar biasa bisa makan daging babi dengan setan-setan jadi orang Kristen itu tidak pernah takut makan daging babi walaupun di dalam daging babi itu ada setan namun saudara perlu tahu Tuhan perintahkan makan daging babi karena apa yang dinyatakan halal tidak boleh kau nyatakan haram karena semua yang Tuhan ciptakan itu tidak ada yang haram sedara orang-orang yang makan daging babi itu sesuai dengan perintah Tuhan kejadian sembilan perjanjian Allah dengan Nuh ayat pertama lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak seperti serta penuhilah bumi ayat yang kedua akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan jadi semua yang bergerak di udara di bumi di lautan itu diberikan kepada Nuh untuk menikmati jadi Tuhan perintahkan ayat yang ketiga segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijab jadi semua yang bergerak itu adalah makanan jadi makan daging babi itu tidak salah karena itu juga makanan memang di imamat itu setelah Tuhan bentuk bangsa Israel Tuhan membuat satu aturan ada makanan yang hal dan ada makanan yang haram dan memang yang Tuhan larang itu itu sebenarnya kalau dilihat memang jijik saudara namun kalau saudara tidak jijik mau makan kucing mau makan kelelawar mau makan tikus itu tidak jadi masalah tidak jadi masalah karena semua yang Tuhan ciptakan hewan-hewan yang bergerak di udara di bumi dan di laut itu semua itu adalah makanan yang Tuhan berikan kepada manusia jadi orang-orang makan daging babi itu tidak melanggar firman Allah karena memang Tuhan perintahkan makan saudara jadi saudara yang terkasih di ayat yang keempat hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya janganlah kamu makan jadi yang Alkitab larang itu darah itu tidak boleh makan karena darah itu nyawa jadi sekali lagi makan daging babi itu tidak salah itu tidak haram karena Tuhan yang ciptakan Tuhan yang perintahkan makan jadi kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 10 kisah rasul 10 mulai dari ayat yang ke 10 saya bacakan saudara ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan dan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat binatang menjala dan burung kedengaran olehnya suatu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sembilan dan makanlah tetapi Petrus menjawab tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apakah yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram saudara yang terkasih Tuhan yang menciptakan hewan-hewan tumbuh-tumbuhan yang adalah makanan untuk manusia saudara yang terkasih jadi saudara yang terkasih babi itu tidak seharga manusia makanya Tuhan perintahkan rojah di manusia itu keluar masuk ke babi namun orang-orang Kristen makan bagi babi tidak jadi masalah kalian makan dengan setan-setan saudara jadi saudara yang wala tadi saudara berkata semua yang Yesus lakukan kalian lakukan masih ada yang melakukan salah satunya baptisan percaya Yesus dan baptis supaya engkau selamat sorga itu bukan soal makan dan minum di sorga sana tidak ada lagi daging babi di sorga sana tidak ada lagi orang kawin-mawin jadi tidak perlu sunat untuk masuk sorga sunat boleh untuk kesehatan tapi sunat tidak ada urusan dengan sorga saudara yang terkasih dalam Yesus jadi saudara para mu'alaf yang saya kasihi dalam Yesus Kristus ya makan daging babi tidak jadi masalah karena sorga bukan soal makan dan minum tapi orang-orang yang makan daging babi kembali kepada perintah Tuhan terima kasih terima kasih